Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, saya Nanakosim Yusuf Hari ini Saya ada di halaman rumah saya Dan Saya ingin membacakan narasi Dari literasi Novel My Name Is Nakoy Halaman 115, 16, 117 Buat Anda yang Memiliki novel ini, segera buka langsung Ya Dan oh iya, jangan lupa like, subscribe Dan share video ini ya Biar lebih dasyat lagi Judulnya adalah Sanjadud di sekolah Mungkin buat Anda yang gak tau Sanjadud Akan bertanya-tanya apa itu Sanjadud ya Sanjadud adalah aktor India Yang rambutnya gondrong Sekali sampai kesini Dan dulu saya juga gondrong banget rambutnya Jadi kalau ingat itu saya jadi ketawa ya Dulu idola saya adalah Sanjadud Sehingga saya juga gondrongin rambut saya Hameshatum kojaha Ocaha Ocahatum si nehi 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 Itu Tulis adisi gitu ya Musik India yang diputar di radio pesantren Tengah malam mengingatkan ku ke kampung halamanku Ya di kampung ku hampir diapari Baik siang, malam, sore Selalu ada musik India Aku lama-kelamaan menyukainya Bahkan walau gak hafal Artinya tetap saja Ya bisa terbawa suasana dari lagu ini Bahkan terkadang lagu India mirip lagu padang pasir Sementara di pondok sendiri Musik India hanya diputar seminggu sekali Malam Jumat jam 11 malam Di salah satu radio di Cirebon Jadi kalau jam 11 malam Saya sengaja putar lagu ini Ketika melepas penat tugas sehari-hari sebagai luar santri Setiap malam Jumat Setiap khitobah Mendengarkan lagu India adalah salah satu favoritku Waktu itu Sahrukan belum terkenal seperti ini Aku sendiri mengidolakan aktor Sanjadud Bertubuh atletik Tinggi, maco Dan rambutnya panjang sedikit Namun kakinya Namun Kanan-kirinya tipis Jadi maksudnya ini tipis Ini panjang Gaya rambut Sanjadud itu Aku diru Walau aku luar santri di pondok Jadi walaupun dulu Aku diru gaya rambut Sanjadud Kemudian Ketika di sekolah Aku adalah siswa biasa Aku memiliki sekretaris seluruh di pondok Yang juga menjadi ketua OSIS di sekolah Jadi punya sekretaris Dia di pondok jadi lupu wakil Jadi sekretaris Tapi kalau di sekolah jadi OSIS Ketua OSIS Dia adalah adek klasku Namanya Solihin Santri dari Lampung Rajin Dan penuh prestasi Suatu pagi hari Senin Di sekolah diadakan upacara pagi Hanya saja aku terlambat menuju sekolah Ketika sampai sekolah Aku kena hukuman Dan salah satu yang menonjol adalah Rambutku yang panjang Seperti Sanjadud Jadi mungkin kalian Pernah kan Sekolah hukumannya Rambut potong Ada gak? Cuma yang pernah Ngalami potong rambut di sekolah Boleh tulis ya Jadi saya ini pernah dipotong rambutnya Gara-gara kepanjangan Di ruang sekolah aku dibawa Para guru sedikit berhati-hati Ketika akan memotong rambut Sanjadudku Bahkan berusaha Untuk tidak melakukan langsung padaku Aku sendiri menyadarinya Bahwa aku Salah dan siap dihukum Persoalannya adalah Siapakah yang akan memotong rambut panjangku Aku hanya diam Di sekolah sendiri Tidak boleh siswa berambut panjang Aku memiliki rambut lebih panjang Dibandingkan teman-teman sekelasku Ketika ada raziar Rambut Maka salah satu sasarannya adalah Aku sendiri Jadi saya jadi Obrolan lah di osis itu ya Ibu Ngebala sekolah Alihaku adalah Ibu Haja U'ulwia Wajahnya yang berkarisma Dan ucapannya sangat lembut Namun juga terkadang tegas Lalu beliau berkata Nenang ini lurah di pondok Tapi siswa di sekolah Maka sebagai pemimpin harus mencontoh Dan siap untuk menjalankan hukuman di sekolah Apakah Nenang siap? Kata kepala sekolahku Aku pun menganggukan kepala Menandakan Aku siap Melepaskan rambut sanjidutku Hanya saja Yang memotong bukan guru ya Tapi teman di pondok Yang sekarang jadi ketua osis Kata beliau Aku hanya pasrah Ketika solihin pelan-pelan Mendekatiku Dan berkata Maaf ya Kang Semua ini harus Hanya tugas saja Kang Katanya Oke kita sampai jalan ya Kalau saya Kalau saya jadi ente pun Akan sama kau melakukannya Lakukan aja Gak usah Gak enak Kataku Kres 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 Rambut panjangku Akhirnya dipotong Selama 10 menit Solihin memotong rambut Dengan hati-hati sekali Namun tetap saja Hasilnya tidak rata Aku pun berdiri Dan mengucapkan terima kasih Kepada semuanya Aku lihat wajah Solihin Bercampur sedih Takut dan gak tega Ketika melakukan itu semuanya Namun aku berkata Mendekati dia Hin Ana bukan Samson Yang punya kekuatan Di salah satu rambutnya Sambil bercanda Jadi saya bilang Saya bukan Samson Gak usah takut Ketika mendengar candaku Baru saya ketari seluruh ini Sedikit lebih santai Dan tidak tegang lagi Aku pun segera masuk kelas Ada banyak teman Yang kaget dan tidak percaya Atas apa yang mereka lihat Samsu, Gofur Mencandaiku Akhirnya kekuat aja Habis diambil nih ya Katanya Berdua Tenang pong Sam Sudah saya pindahkan Ke rambut yang lain Kataku Bisa aja ente Katanya Kata Maman Teman kelasku Yang pulang pergi ke rumahnya Di kelasku sendiri Jadi tidak semuanya santri Ada juga yang pulang pergi Seperti layaknya siswa Biasa Ada dua anak perempuan Yang keduanya adalah Anak yai Pertama adalah Duro Dan yang kedua adalah Aris Ais Keduanya bertanya Kok bisa kena rajia Si lurah santri Katanya Hei Gak apa-apa Is Wis kudunnya dipotong Kataku Kudunnya itu artinya Harusnya Lebih keren Lambut pendek lurah Kata Duro Menambahkan Aku sendiri Di kelas Bukan dipepemalu Juga bukan dipeperiang Sekali Hanya saja Aku selalu bisa menghibur diriku sendiri Pada saat banyak tekanan Salah satunya adalah Ketika rambutku harus dipotong Aku berusaha Tutegar Walau ada rasa malu Dipermalukan Aku sebisa mungkin Untuk mencari Kesalahanku sendiri Sehingga tidak tergoda Oleh mencari Kesalahan orang lain Dan ketika Aku berhasil mencari Kesalahan diriku sendiri Maka aku Akan sulit Menemukan kesalahan orang lain Jadi pesan dari novel ini Kalau Anda sibuk Dengan mencari Kesalahan dirimu sendiri Maka akan sulit Menemukan kesalahan orang lain Tapi kalau Anda sibuk Dengan mencari Kesalahan orang lain Maka akan Sulit menemukan Kesalahan dirimu sendiri Catat ya Wow Ternyata berita tentang Rambut Sanjidud yang dipotong Sore itu rame Di pesantren Aku hanya tersenyum Dan selalu menjawab Dengan bahasa kampung Kepada orang yang lagi nanya Lagi model Anyar potong aneh Ada yang justru Memujuk lebih ganteng Potong pendek Atau juga yang dijadikan Sebagai bahan obrolan Di kamar-kamar pondok santri Kadang-kadang sebagai pemimpin Walau hanya level santri Harus berjiwa besar Dan berjiwa pemaaf Agar tidak sakit Oleh pikirannya sendiri Aku pun belajar Memaafkan semuanya Terutama memaafkan Diriku sendiri Yang benar-benar salah Malam harinya Aku kumulkan seluruh Pengurusan santri Di mata banyak pengurus Malam ini Aku marah Terutama kepada Solihin Ketika jam mulai Bergerak pukul 8 Malam Aku pun berkata Kepada mereka Tambak juga Samsu Solihin juga pengurus lainnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Teman-teman Pengurus santri yang saya hormati Mengapa saya undang kalian Malam ini Karena penting dan dedakan Pertama Saya ingin mengklarifikasi Tentang sikap saya Soal kasus yang dibahas Ramai di pondok Saya alami Saya ingin Kita Sepemahaman Sepemikiran Menyikapi persoalan ini Pertama Pertama Saya tidak marah Dengan pihak sekolah Dan ketua OSIS Yang kebetulan adalah Sekretari saya di Lurah Santri Adalah Saudara Solihin Bahwa Saya mengucapkan terima kasih Atas keberanian Penegakan kebenaran di sekolah Kepada ibu kepala sekolah Dan juga jajarannya Kedua Kasus ini bisa dijadikan contoh Oleh kita bahwa Siapapun yang salah Bisa dihukum Tidak peduli Siapakah dia orang tuanya Keluarganya Hukumannya Sebenarnya membuat orang jera Bukan malah melakukannya lagi Saya minta sahabat saya Solihin Bisa maju Dan berdiri di depan Seperti saya Lihatlah Saya bangga dengan dia Berani melakukan ini Dia layak meneruskan Amanah Niklak Menjadi Lurah Santri Jadi Saya minta Solihin Naik Berdiri ya Malam itu Tepuk tangan Dan syukur pun berlangsung Bahkan ada yang tangis Air mata pengurus Santri Yang tidak menduga Aku akan melakukan ini semua Aku pun menangis Bahagia Karena peristiwa ini Semakin membuat kami solid Dan tidak terpecah Oleh keadaan apapun Malam itu Aku masuk kembali ke kamar Bersemin Dan melihat diriku Yang menampilannya baru Dalam hati berkata Terkadang Perubahan Ada kalanya Dengan cara yang ekstrim Ya contohnya aku ini Aku bertahankan rambut Sanjidutku Akhirnya harus menerima perubahan Walau akhirnya Aku tahu bahwa Setiap perubahan Pada dasarnya Ya Adalah diri kita Ujungnya Tiba-tiba Assalamualaikum Kang Samsung masuk ke dalam kamar Berkata Kadang-kadang enak juga Kang Dipaksa ya Kang Kadang-kadang enak juga Dipaksa ya Kang Sambil tertawa Aku pun tidak membalas Apapun yang dia katakan Namun aku percaya Dan setuju Dengan apa yang dikatakan Samsu tadi Jadi teman-teman yang great ya Sahabat yang luar biasa Itu poin dari tema ini adalah Semakin sering Anda mencari Kesalahan dirimu sendiri Maka sulit menemukan Kesalahan orang lain Dan semakin Anda Sering menemukan Kesalahan orang lain Maka sulit menemukan Kesalahan dirimu sendiri Thank you Silahkan miliki novel My name is Nakoy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton